Militer Israel mengaku telah menemukan jasad lima sandra Israel di Kanyunis, Gaza bagian selatan, Palestina. Hal tersebut diungkap jurubicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari dalam keterangan persnya Kamis 25 Juli 2024. Hagari mengatakan kelima orang tersebut telah diculik dan dibunuh oleh Hamas pada 7 Oktober lalu. Hagari pun menuding Hamas menculik para sandra. Ia juga menuding Hamas telah mengeksploitasi area kemanusiaan sebagai tempat sandra. An area for Gazan civilians to move away from the battlefield and receive humanitarian aid and shelter. Hamas exploited the humanitarian area and used it to hold our hostage captive. Militer Israel merilis nama-nama sandra yang ditemukan tidak bernyawa itu. Satu diantaranya teridentifikasi sebagai Maya Goren. Lalu empat jenazah lainnya diketahui merupakan prajurit yang disebutkan tewas dalam pertempuran. Mereka adalah Sersan Oren Goldin, Sersan Stavtomer Ahimas, Sersan Mayor Rafid Aryeh Kats, dan Sersan Kiril Brodsky. Terima kasih telah menonton!